Ya Pak Mirsa, kita menuju Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga Kelapa Nunggal diebohkan dengan sosok mayat laki-laki yang ditemukan di dalam drum plastik. Mayat yang pertama kali ditemukan seorang pemulung ini diduga korban pembunuhan. Mayat yang berada di dalam drum plastik diduga korban pembunuhan karena sekujur tubuhnya ditemukan luka. Penemuan mayat dalam drum plastik bermula saat pemulung menemukannya mengira drum plastik ini jatuh dari mobil. Namun saat dibuka dirinya justru melihat kaki manusia. Pemulung langsung berteriak minta tolong kepada warga sekitar. Warga yang datang kemudian melaporkannya kepada aparat desa dan diteruskan pada polisi. Mayat yang ditemukan berjenis kelamin laki-laki dengan usia sekitar 35 tahun. Hasil penyelidikan sementara polisi menduga mayat merupakan korban pembunuhan karena terlihat banyak luka di tubuh. Dan untuk penyelidikan lebih lanjut mayat yang ditemukan dibawa ke rumah sakit Polri, Kramatjati, Jakarta. Pemulung langsung berterima kasih. Dibu aja lakbannya, lakbannya bentong kris, sedikit benteng. Dibu rakses apa, maka ada itu tek-kati, udah nari saya. Terus saya buka, tapi tau mobil apa yang berunik, udah nggak ada orang. Bu, udah. Bu, sempat kaget ke bu? Bukan kaget aja, hanculah-hanculah. Oh, gitu. Kenapa, Bu? Itu ada yang di Bintang. Tolong. Kasian. Temuannya sekitar jam 6 pagi oleh penggulung yang mencari gunung-gunungan sultan. Karena ditemukannya, dia melihat gantong, dia melihat gem warna biru, masih ditutup. Nah, itu dia di Bintang, kata isinya adalah seseorang yang juga tidak bernyawa di Bintang.